Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada minggu 7 November 2021 membuat sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta tergenang banjir. Di Jalan Narmawangsa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ketinggian air mencapai 60 cm. Tingginya genangan air membuat sejumlah kendaraan roda dua mengalami mati mesin karena nekat menerobos banjir. Banjir juga terjadi di Jalan Falatehan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kawasan ini tergenang air setinggi 60 hingga 70 cm. Akibatnya, sejumlah kendaraan yang parkir turut terendam. Banjir juga berdampak pada arus lalu lintas dari Blok M menuju Senayan maupun sebaliknya terganggu. Sementara itu di Jakarta Barat, repasan rumah warga yang berada di kawasan Tegal Alur turut pula terendam banjir yang disebabkan limpasan air laut setinggi 25 hingga 50 cm. Aktivitas warga pun terganggu. Selain pemukiman warga, pengendara yang melintas ruas Jalan Tegal Alur pun harus waspada karena tingginya genangan air. Banjir setinggi 40 cm juga menggenangi Jalan Lodan Raya pada Mangan, Jakarta Utara. Banjir ini diakibatkan pasang air laut atau rob dan meluapnya kali ancol. Petugas kepolisian menutup sementara pintu masuk menuju kawasan wisata ancol di gerbang barat karena tidak bisa dilintasi kendaraan. Sejumlah kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang ingin masuk ke kawasan wisata ancol pun diputarbalikan oleh petugas. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan pemerintah DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah langkah. Salah satunya menyiapkan petugas BBBD jika terjadi banjir. Makin tinggi tentu kami minta semua warga Jakarta untuk berhati-hati bersiap-siap menghadapi tingginya musim hujan atau lanina dan sebagainya. Dan kami Pemprom sudah menyiapkan aparat BBBD sampai dengan logistik termasuk juga berbagai fasilitas pencegahan penanggulangan banjir dan juga berbagai program berkait pencegahan dan penanganan pengendalian. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan untuk mewaspadai adanya cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi pada bulan November 2021.